3 menit belajar bisnis kuliner bareng foodies 5 tips melakukan inovasi pada bisnis kuliner Yang pertama, lihat sekeliling kita dan ambil ide dari sana Ide baru bisa berasal dari mana aja? Cobalah untuk melihat sekeliling kita Apakah ada hal unik yang bisa kita ambil? Dan bisa kita terapkan dalam bisnis kita? Bisa jadi ide tersebut berasal dari lingkungan sekitar rumah, tetangga, atau lingkungan pergawalan kita Dimana kita nggak menyadarinya Jadi, lihat sekeliling kita Yang kedua, feedback dari konsumen Kebanyakan, ide-ide untuk membuat produk baru justru datangnya karena keinginan dan kebutuhan konsumen Konsumen adalah orang yang paling tahu apa yang mereka butuhkan Oleh karena itu, jangan abaikan ide dari mereka Karena biasanya para konsumen menginginkan memiliki usaha mengembangkan produknya sesuai dengan kebutuhan mereka Contohnya gini, misalnya kita memiliki pasar cemilan di kalangan vegetarian Pasti sebagai vegetarian, mereka tidak mau pola hidup sehat mereka terganggu oleh cemilan yang dijual Kita bisa manfaatkan hal tersebut dengan menciptakan cemilan yang menggunakan bahan dasar sayur dengan rendah kalori dan sebagainya Yang ketiga, selalu up to date Jika kita ingin survive, kita harus mengikuti setiap perkembangan dunia bisnis Baik info pasar, konsumen, termasuk halnya dalam inovasi Bahkan jika perlu, kita juga harus mengikuti perkembangan pesaing Inovasi produk yang dilakukan oleh orang lain bisa jadi memberikan kita inspirasi untuk melakukan hal yang lebih Tidak bisa dipungkiri, banyak pengusaha yang memandang langkah inovasi yang dilakukan oleh pesaing itu biasa saja Kita jangan sampai terjebak dalam mindset tersebut ya Justru langkah inovasi mereka harus kita jadiin acuan agar bisnis kita bisa melakukan hal yang serupa Yang keempat, jangan takut untuk berubah Supaya bisa melangkah maju dalam inovasi, kita harus berani untuk mengambil langkah Bahkan harus merubah sistem yang sudah ada Jangan takut membawa bisnis melawan arus populer Mungkin kelak bisnis kita akan menjadi pusat perhatian banyak orang Misalnya nih, dengan cara merubah resep makanan dan minuman Banyakan para pengusaha itu takut merubah dengan yang sudah ada Sehingga mereka selalu tertinggal dari mereka yang berani melakukan perubahan Tidak semua langkah inovasi menuntut untuk perubahan Hingga sampai hal yang paling mendasar Namun, apabila hal tersebut diperlukan untuk kesuksesan yang lebih besar Kita harus berani melakukannya Yang kelima, mulai berpikir kreatif Wajib hukumnya jika kita ingin melakukan inovasi bisnis adalah kreatif Kita harus merangsang otak untuk berkreasi semaksimal mungkin Jangan dulu nyaman dengan kondisi pencapaian saat ini Karena kompetitor baru yang lebih inovatif sangat mungkin melengserkan bisnis kita Jadi, carilah ide sebanyak mungkin dengan cara analisa pasar Kemudian analisa lagi nih, ide-ide tersebut kelihatannya memiliki potensi sukses lebih besar atau tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!